Selamat datang, di Entertainment Vot. Kabar kali ini datang dari artis cantik Ayu Ting Ting. Pernikahan Ayu Ting Ting dan Adit Jayusman tetap jalani protokol kesehatan ketat. Mendekat kamu tuh malah bukan banyak dari dunia artis, kenapa? Aku ngerti kamu malah kayak temanannya sama ibu-ibu biasa, atau teman-teman sekolah maminya anak-anak itu gitu. Atau malah kayak grup-grup depok, aku liat kamu sering naik sepeda bareng. Naik sepeda sama anak muda di lingkungan di rumah. Kok ngamain sama geng-geng artis gitu, kenapa? Karena buat aku, ya kita kan ya tergantung setiap orang ya punya kesenangan masing-masing. Kalo aku sih lebih seneng sama teman-teman aku, kayak teman-teman SMA, teman-teman lingkungan rumah gitu. Karena mereka bisa aku ajak susah, mereka bisa aku ajak nongkrong gimana aja. Kalo artis kan aku takutnya nanti aku ajak kesini mereka gak seneng, mereka gak terbiasa gitu. Kalo mereka kan mau diajak, kalo teman-teman aku mau diajak sehat, mau diajak kemana-mana ayo aja gitu. Gitu sih Aryo. Kan, tiap kali kalo gue ngeliat kok lu nongkrongnya malah sama anak depok, kayak gitu-gitu. Iya, karena ya bisa diajak kemana aja. Takutnya kalo sesama artis kan belum tentu suka ataupun seneng gitu, kita ajak ke tempat sini, tempat itu. Sebelum lanjut ke video ini jangan lupa subscribe dan aktifin loncengnya. Kabar pernikahan Ayu Tingting dan Adit Jayusman mencuat ke publik. Keduanya dikabarkan akan segera meresmikan hubungan asmara kejenjang pernikahan di tahun 2021 mendatang. Ditemui di kebayoran lama pihak wedding organizer atau WO, Lukman, mengonfirmasi soal isu pernikahan Ayu dan Adit. Iya, benar di tahun 2021. Tapi untuk bulan, tanggal dan tempat belum bisa dijelasin karena belum fix dan masih panjang rangkaiannya, bujarnya. Untuk persiapannya Ayu, belum bisa kita bilang berapa persen, tapi sudah membicarakan dan merencanakan. Jadi, sejauh ini kita masih nyari tempat, tanggal ya masih kita lihat-lihat dulu, lanjutnya. Lebih lanjut, Lukman mengatakan bahwa Ayu sendiri sudah memiliki konsep pernikahan yang ia inginkan. Konsep besarnya sudah ada, tapi kalau mendetail masih kita diskusikan. Ayu mau yang simple tapi kita nggak bisa kasih tahu detailnya. Kemarin ada keluarga calonnya juga kita diskusi bareng. Intinya, Ayu udah ada konsep global dan menyerahkan semuanya ke kita, bebernya. Disinggung soal undangan para rekan artis dan rekan bisnis yang akan datang, Lukman belum bisa memastikan karena pihaknya dengan pihak Ayu maupun Adit masih mendiskusikan hal-hal mendasar. Undangannya juga tidak fix tapi yang pasti tidak banyak dan sesuai dengan aturan yang berlaku di wilayahnya nanti. Kurang lebih hanya sampai situ aja sih, 500 undangan. Tuturnya, ruang VIP, belum sampai ke sana, undangan juga belum dibagi, atau rekan artis yang datang kita belum tahu, rekan bisnis dan keluarga dari calon kita belum tahu, sambungnya. Ada pun nantinya pernikahan Ayu dan Adit akan tetap menjalani aturan protokol kesehatan yang ketat sebagaimana mestinya. Protokol kesehatannya, kita udah jelasin itu tergantung wilayah tempat yang akan dipakai untuk nikahnya. Ya, kayak pakai masker, pakai hand sanitizer begitu. Intinya didoakannya semoga lancar, Ujar Lukman. Gimana nih sahabat menurut kalian? Jangan lupa ya, tinggalkan komentar di kolom komentar, like dan subscribe untuk channel ini. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton